Sementara itu, saudara, kasus COVID-19 di Jawa Tengah di bulan Desember ini terus meningkat. Akibatnya sejumlah rumah sakit penuh untuk merawat pasien COVID-19. Kasus COVID-19 di Jawa Tengah terus meningkat. Sejumlah rumah sakit kini penuh dan tak bisa menampung lagi pasien corona. Seperti dikutip dari laman detik.com, di RSUD Kudus, PLT Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, Aziz Ahyar menyatakan ruang ICU corona di RSUD Kudus penuh. Menurut rencana, ruang VIP di RSUD Kudus akan digunakan sebagai ruang khusus corona. Ada 119 tempat untuk isolasi COVID-19 di RSUD Kudus. Di dalamnya ada 10 pasien di ruang ICU. Dan hari ini penuh. Sejak hari ini, ICU corona RSUD Kudus penuh, kata PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, Aziz Ahyar kepada wartawan di RSUD Kudus, Kamis 3 Desember 2020. Di RSUP Dr. Suraji Tirtonegoro, Kabupaten Klaten, Direktur Medik dan Keperawatan RSUP Dr. Suraji Tirtonegoro, Juli Purnomo mengatakan, RSST penuh menangani pasien positif COVID-19. Untuk saat ini RSST full menangani pasien positif COVID, baik yang suspek maupun yang confirm sudah penuh. Malah kemarin ada rujukan dari RS lain, sehingga yang positif COVID tapi sudah bisa isolasi mandiri, kita pulangkan. Kata Direktur Medik dan Keperawatan RSUP Dr. Suraji Tirtonegoro, atau RSST Klaten, Juli Purnomo Selasa, 1 Desember 2020. Di Kabupaten Blora, peningkatan pasien COVID-19 terjadi, sehingga pasien terkonfirmasi positif COVID-19 harus dirawat di IGD, karena ruang isolasi dan ICU penuh. Pihak rumah sakit mengatakan, penuhnya ruang isolasi akibat adanya kenaikan pasien yang terpapar COVID-19 pada beberapa minggu terakhir. Pihak RSUD berharap rumah sakit swasta turut memberikan bantuan ruang isolasi untuk mengantisipasi tambahan pasien terpapar COVID-19. Memang saat ini, lonjakan itu sangat berat sekali, banyak sekali ya kasusnya yang berkunjung ke RSUD di Blora. Nah ini memang problem bagi kita, ini saja di UGD, itu sudah ada beberapa pasien yang terduga COVID, yang suspek COVID. Nah ini masalah memang bagi kita, karena memang daya tampung rumah sakit terkait dengan ketersediaan ruang isolasi itu kan terbatas. Sementara kondisi yang ada di lapangan itu lonjakan kasus itu juga semakin bertambah. Ini problem bagi kita semuanya. Di Seragen, kondisi ruang isolasi RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro dan RSUD Dr. Suratno gemolong hampir penuh dengan pasien COVID-19. Memang sudah overload, maka pekan ini akan menambah ruang isolasi. RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro akan kita tambah hingga 77 bed. Sedangkan RSUD Dr. Suratno gemolong akan kita tambah menjadi 43 bed. Pekan ini harus selesai, kata PLT Bupati Seragen, Deddy Enriyadno, Senin 30 November 2020. Di Banyumas, Bupati Ahmad Hussein menyebut bahwa 450 kamar isolasi di rumah sakit Banyumas sudah penuh. Di Banyumas tempat tidur sampai dengan sekarang tidak ada, nol. Jadi rumah sakit semuanya sudah penuh. Yang ada adalah keluar masuk, keluar masuk. Yang masuk itu bisa masuk tergantung keluarnya, kata Bupati Banyumas Ahmad Hussein Senin 30 November 2020. Kini Pemkap Banyumas juga akan menambah tempat karantina di Batu Raden yakni Pondok Selamat, Balai Diklat, Wisma Wijaya Kusuma, dan Hotel Rosenda. Sementara itu di Solo, Wali Kota Solo, FX Hadi Rudiyadno, mengungkapkan bahwa rumah sakit di Kota Solo penuh. Sekarang rumah sakit di Solo sudah penuh, pasien di daerah lain dirujuk ke sini, kata Rudi saat dijumpai wartawan di kawasan Pucang Sawit, Kota Solo, 2 Desember 2020. Wali Kota Solo telah mengusulkan asrama haji Donohudan di Boyolali dimanfaatkan sebagai rumah sakit darurat atau pusat isolasi pasien COVID-19. Hingga kini jumlah pasien yang terjakit COVID-19 di Indonesia masih terus bertambah. Berdasarkan data yang dihimpun pemerintah, hingga Kamis 24 Desember 2020 di Jawa Tengah, pasien sembuh tercatat sebanyak 49.953 kasus. Untuk pasien yang terkonfirmasi COVID-19 mencapai 75.226 kasus. Sementara pasien meninggal dunia tercatat sebanyak 3.056 kasus. Terhitung sejak diumumkannya pasien pertama pada 2 Maret 2020. Tim Liputan, Kompas TV